Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Belajar Kembali lagi di Senda Legend Senang sekali hari ini kita akan belajar bersama Kira-kira hari ini materinya apa ya? Taukah kamu sifat benda apakah yang digunakan pada benda-benda berikut ini? Ya, tepat sekali hari ini kita akan belajar tentang Konduktor dan isolator Langsung saja guys Kakak ingatkan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe-nya dulu ya Terima kasih Berdasarkan sifat menghantar panas Benda dikelompokkan menjadi dua Yang pertama, konduktor Dan yang kedua, isolator Apa definisi dan contoh benda Dari konduktor dan isolator Mari kita bahas satu persatu guys Yang pertama, konduktor Yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat Contohnya adalah Benda-benda yang terbuat dari bahan Logam Di antaranya Besi Ada juga baja Aluminium Kuningan Kuningan Serta bahan dari kaca dan sebagainya Contoh benda konduktor Logam dan kaca bersifat konduktor Sehingga sering digunakan untuk membuat alat masak atau alat rumah tangga Contoh benda yang memanfaatkan sifat konduktor di sekitar kita Kalau pernah ke dapur, kira-kira gambar apa yang ini? Betul sekali, itu gambar panci Ada juga wajan Ada juga cerek Dan masih banyak lainnya Nomor dua, isolator Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau cepat Contohnya adalah Benda-benda yang terbuat dari bahan Kayu Bahan plastik Ada juga stereofol Dan lain sebagainya Ada pun contoh benda isolator Bahan kayu dan plastik bersifat isolator Sehingga banyak digunakan juga pada alat rumah tangga atau alat masak Kira-kira gambar apa yang dikasih tanda panah berikut ini Ya, tepat sekali Pegangan setrika Ada juga gagang panci Serta gagang sodet Dan masih banyak contoh lainnya Kemikian materi singkat tentang konduktor dan isolator Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax